Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Jadi, di video ini aku bakal ngasih tau kalian perbedaan antara chemical sunscreen sama physical sunblock Aku udah pernah bikin video di video sebelumnya Itu tentang bagaimana cara memilih sunscreen yang baik Sun protection umumnya itu dibagi menjadi dua Yaitu chemical dan physical Untuk cara kerja chemical sunscreen Memfilter sinar UV atau matahari pada saat menembus ke kulit wajah Sedangkan untuk physical sunblock memantulkan sinar UV seperti kita memakai payung Sehingga tidak menembus ke wajah kita Untuk waktu efektivitasnya, physical sunblock bekerja dengan cepat setelah diaplikasikan Sementara chemical sunscreen bekerja dengan menyerap sinar UV ke dalam kulit dan mengubahnya menjadi panas Chemical sunscreen harus menunggu 20 menit terlebih dahulu Agar efektif untuk melindungi dari sinar UV Maka dari itulah kita kalau pakai sunscreen harus 20 menit atau 30 menit sebelum keluar ruangan Agar si sunscreen tersebut bisa menyerap terlebih dahulu ke kulit kita Dari segi perbedaan warna Sifat dari chemical sunscreen dia memiliki sifat tanpa white case Transparan jadi tidak memperlengaruhi warna kulit tersebut Untuk physical sunblock memiliki white case Jadi mempengaruhi kulit pada saat pemakaian Karena warnanya itu jadi nimpak di kulit kita Untuk pemakaiannya, chemical sunscreen harus digunakan berulang-ulang Setiap beberapa jam sekali dan setiap terkena air Sedangkan untuk physical sunblock tidak perlu digunakan berulang-ulang Karena UV filternya atau kandungan zatnya lebih stabil ketika terpapar sinar matahari Untuk dari tekstur sendiri, chemical sunscreen itu memiliki tekstur ringan tapi rentan menyumbat pori-pori Menyebabkan iritasi, alergi, dan kemerahan Karena cara kerjanya yang melepas panas pada kulit Untuk physical sunblock memiliki tekstur yang lebih teach daripada chemical sunscreen Namun less iritan dan tidak mudah menyumbat pori-pori Untuk rekomendasi produknya, aku bakal nyentumin nanti di link Dan ini dia beberapa produk yang aku saranin dari chemical sunscreen dan physical sunblock Yang bisa kalian pilih Itu tadi beberapa rekomendasi produk yang aku kasih ke kalian Kalian bisa pilih sesuai budget ataupun kebutuhan kalian Untuk chemical sunscreen ataupun physical sunblock, keduanya itu sama-sama bagus Tapi aku lebih prefer ke chemical sunscreen Kenapa? Karena si chemical sunscreen tersebut tidak menyebabkan white case di kulit Dan bisa menjadi alas untuk make up Contoh produk yang chemical sunscreen yang aku pakai ini Adalah dari Wardah You Wardah SPF 30 PA++ Jadi Seperti yang aku bilang tadi Kalau chemical sunscreen itu tidak membuat white case di kulit Si warnanya itu memang agak kental Kayak susah di blend Tapi Padahal Ini dia Kayak susah di blend kan Tapi kalau lama-kelamaan Bakal menyerap dengan kulit kita So itu tadi pembahasan aku tentang perbedaan antara chemical sunscreen dan physical sunblock Semoga dapat membantu kalian Yang pengen beli sunscreen Tapi bingung harus pilih yang mana Dan balik lagi ke kebutuhan kalian Thank you for watching See you on the next video See you on the next video